Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, telah menghadapi beberapa kritik terkait kebijakan dan langkah-langkahnya yang dianggap sebagai blunder. Salah satu contoh blunder yang kontroversial adalah pengelolaan pandemi COVID-19, keterutama terkait kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB. Ketika kasus COVID-19 meningkat, Anies Baswedan dikecang karena dianggap lamban dalam merespon dengan tegas kebijakan pembukaan tempat-tempat umum dan mal yang kurang terkontrol dianggap sebagai keputusan yang prematur, memicu kritik karena potensi peningkatan penyebaran virus. Selain itu, terdapat kritik terkait penanganan banjir di Jakarta. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem drainase, banjir masih menjadi masalah yang sering terjadi, menimbulkan kerugian bagi warga Jakarta. Blunder lainnya adalah terkait kebijakan pemberlakuan ganjil genap yang dianggap tidak efektif dalam mengurangi kemacetan. Kritik tersebut mencuat karena kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan solusi transportasi yang memadai. Meskipun memiliki beberapa inisiatif positif, blunder-blunder ini telah menciptakan keraguan terhadap kemampuan Anies Baswedan dalam mengelola berbagai aspek kritis di Jakarta, meninggalkan catatan yang kontroversial dalam kepemimpinannya. Terima kasih telah menonton!